Back Teamnas Indonesia, Sain Patinama, membuka peluang untuk bermain di tim Liga 1 jelang akhir karirnya di sepak bola. Sain saat ini bermain untuk tim asal Norwegia Viking FK. Bersama klubnya tersebut, dia cukup menjadi andalan. Bahkan, musim ini Sain hanya absen dalam satu laga karena mendapatkan kartu merah. Pemain berusia 24 tahun ini juga baru merasakan debut bersama skuad Garuda di FIFA Maddie bulan Juni lalu. Menariknya, dia ingin menutup karirnya di salah satu klub asal Indonesia. Sain Patinama menjelaskan bahwa kepindahannya ke Indonesia masih terbuka lebar. Dia akan melakukan hal tersebut sebelum pensiun di sepak bola. Rencana ini sudah dia pikirkan dan setelah bermain beberapa tahun akan pensiun. Itu memang terlihat bagus dan saya sangat terbuka untuk itu. Itu juga merupakan pandangan saya sendiri. Ketika saya sudah lebih tua, saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia. Dengan bermain sepak bola di sana selama beberapa tahun. Namun, untuk saat ini, saya sangat yakin bahwa saya bisa memiliki karir yang bagus di Eropa. Oleh karena itu, fokus saya sepenuhnya berada di sana. Kata Sain Patinama dilansir bolasport.com dari Laman Voet Balsone.